Menembuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh. Tak sekedar memberi bantuan, namun juga pembinaan yang berkesinambungan. Konsep tersebut yang kini diusung Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Mampu meningkatkan perekonomian bangsa, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi program yang kini giat diusung oleh Partai Perindo. Tak hanya dengan memberikan bantuan, namun juga pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa Siang, Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo secara simbolis menyerahkan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Mereka nantinya juga akan dibina di UMKM Center Partai Perindo Kota Semarang. Pembinaan UMKM itu bukan hanya pemberian bantuan gerobak, jadi kita berikan barangnya, tapi kita bina. Kita bina itu artinya bagaimana mereka mengelola aktivitasnya itu supaya bisa produktif, supaya usahanya maju. Jadi termasuk kalau mereka secara pelatihan kurang mampu, kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi itu yang kita lakukan. Tujuannya kan bagaimana mereka lebih baik, usahanya maju. Selain bantuan gerobak, Partai Perindo juga memberikan bantuan lainnya kepada masyarakat sekitar. Antara lain, bantuan dana pembangunan tempat ibadah, alat fogging untuk 16 DPC di Kota Semarang, serta kursi roda untuk Sasa Puspita Sari, bocah yang menderita kelumpuhan. Melanjutkan kegiatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, HT beserta rombongan Dewan Pimpinan Pusat dan wilayah Partai Perindo kembaling memberikan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Dalam sambutannya, HT mengajak para pengurus dan kader untuk terus konsisten menjalani program partai, membantu masyarakat ekonomi lemah. Kunjungan diakhiri dengan bersilaturahmi bersama Bupati Kendal, Mirna Anissa. Dalam kesempatan ini digelar dialog terkait perekonomian, serta potensi yang bisa dikembangkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dari Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.